Set, oke Bisa dibelokin jadinya walaupun sudah di dalam air Akhirnya kita bisa sampai Hai hai guys Welcome back to Bimasudiro Youtube Channel Apa kabar nih kalian yang ada di rumah? Semoga kalian kabarnya baik-baik saja ya guys Dan terindah dari virus corona Karena kali ini gue lanjut lagi untuk main game scrap mekanik survival ya guys Nah buat kalian yang baru bergabung di channel gue Jangan lupa klik dulu tombol subscribe yang merah di bawah Sama klik tombol like-nya Ya bergus matus nih main gamenya untuk kalian ya guys Gimana udah pencet Nah demi memenuhi salah satu request kalian ya Itu adalah untuk membuat sebuah mobil amphibia guys Nah ini mobil yang kita kemarin bikin ya guys Ini merupakan sebuah mobil sport yang gue bikin desainnya ala Ferrari F40 ya guys Dengan lampu flip-flop seperti ini Dan inilah pintunya pintu gunting ya gue bikinnya ya Atau bisa dibilang lambodor atau pintu sayap Apapun itu yang kalian namakan Dan juga bagian bagasinya bisa dibuka ya guys Nah dengan segala kebaikan mobil ini ya Ini mobil kan bikinnya juga dari kayu Kenapa gue pilihnya kayu Ini kayunya juga level 3 Jadi dimana dia selain ringan Dia juga kuat guys ya Jadi Karena ini sudah bahannya ringan Kita akan buat mobil ini bisa floating Atau bisa itu ya ngambang di air ya Karena kalau kita taruh mobil ini di air Untuk sekarang ini belum bisa ngambang Nah bagaimana cara ngambanginnya Nah kita akan berbekal Sebuah blok yang bernama Wait mana ya Nah ini dia bubble plastic block ya guys Jadi kalau kalian beli barang-barang online kan Suka datang dengan plastik ya Jadi bungkus plastik Nah kita akan butuh plastik ini ya Lumayan banyak juga Dan mekanismenya adalah Gue pengen bikin mobil ini Ada bubble wrap Yang bisa mengembang dari dalam mobil keluar ya guys Jadi Konsepnya adalah seperti mobil ini Jadi memiliki Balon ya di kanan kiri depan belakang Jadi kalau sebuah benda ada balon ya Dia pasti bisa ngambang kan ya guys Di air Nah seperti itu konsepnya Nah untuk bisa bikin seperti itu Gue akan memodifikasi bagian bawahnya ya Gue akan pasang sebuah alat ya Banyak sih sebenarnya alat yang bakal gue pasang Ini ada ya di tersembunyi di bawah mobil ini nantinya ya guys Nah untuk agar alatnya bisa bekerja Gue akan berbekal sebuah controller ya guys Jadi gue udah siapin controller disini Dan akan gue taruh di bagian tengah mobil ini ya guys Oke gue cari yang ada bagian monitornya ya Monitornya kena adep ke atas Oke Nah Ini akan kita upgrade ya guys Oke Kita butuh 10 lagi ya Oke 10 lagi gak apa-apa Kita akan upgrade sampai full level ya guys Oke 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 Jadi kita punya 10 buah point Atau ini ya controller Yang bisa kita pakai nantinya Nah Ini akan kita koneksikan ke sebuah tombol ya guys Jadi kalau buat mengaktifkan Alat ini nanti akan dimasukin ke tombol nomor 5 nanti ya guys Nah Ini sudah terpasang Yang kalian gue lakuin pertama adalah Membuat sebuah Ini ya Point Atau titik yang bisa berputar ya Ini gue menggunakan ini nih Namanya bearing ya guys Gue lupa tadi mau nyebut bearing ya Jadi kita akan taruh bearing Jadi biar kita bisa bikin mekanisme Itu ya berputar ya guys Oke Nah mungkin kalian belum terlalu paham konsepnya Jadi gue langsung aja bikin ya Oke Jadi seperti ini ya guys Oke Set Nah ini tengahnya kita ambil Kita bolongin ya Nah Ini Kita akan koneksiin ke sini Oke Oke Ini akan berputarnya begini ya Se-apa Lawan arah jarum jam ya Oke Ini sudah Nah Kita akan perlu Bubble wrap ya guys Yang tadi kita bikin Gue kayaknya nyimpen udah banyak deh Oke Ini ada banyak Wih Bukan yang 7-8 Tapi yang 2-5-6 Oke Wih Whatever Kita pake apa aja yang ada ya Oke Nah ini akan gue pasangin bubble wrap ya guys Oke Bubble wrapnya akan memanjang ya Memanjang Seginilah ya Oke Ini udah segini Lalu kita akan panjangin lagi nih Ke samping ya Tapi jangan sampai kena as roda ya guys Karena akan mengganggu pergerakan nanti Pergerakan dari mobil ini ya Oke Jadi seperti ini Oke Ini akan gue Panjangin sampai sini ya Oke Ingat gak boleh sampai nyentuh ban ya Kalau sampai nyentuh ban Nanti ban ya malah yang kagok gitu Malah jadinya gak stabil mobilnya Oke Sip Oke bagian sini masih bisa lagi sih Oke Satu aja Sip Oke Nanti kalau tombolnya gue udah pencet Bubble ini akan berputar keluar ke depan gitu ya guys Jadi gue akan praktekin dulu mungkin ya Ke kalian Gimana ya enaknya Menaktekin ya Depannya mesti dibikin Agak ke atas dulu nih Oke Mungkin gue ganjel aja nih Pake ini ya Wait Kita buka aja pintunya Langsung kita naik Dan kita pencet nomor 5 ya guys Wait Oh belum gue konfigur Gue lupa nih Ini bagian sini ya Kita konfigur 180 derajat Agar dia berputar keluar ya guys Oke Kita pencet 5 ya Set Nah Dia akan deploy ke depan ya guys Tuh Bubble nya jadi ada di depan mobil ya Oke Nah ini kalau kita pencet Langsung nutup lagi ke dalam ya Jadi gak bakalan makan tempat nih Oke Tapi ini bubble nya kayaknya masih ada yang gak nyambung ya Nanti gue akan betulin ya Oke Jadi begitu guys Konsepnya ya Oke Nah kita akan bikin di keempat sisinya seperti itu ya Tapi sebelum itu ini bagian ini gue perlu last dulu biar mereka naiknya bareng ya Oke Setelah itu kita akan bikin di bagian sisi-sisi sini juga ya Nah ini gue butuh pakai besi level 3 ya Untuk menyangganya Oke Oke Gue akan taruh disini Dan disini ya Oke Gue bikin disana juga Oke 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 Bentar ya Ini pintunya gue mesti pastiin gak ke kunci ini Oke Oke Masih benar ya Masih benar ya Gak ngikut bloknya Oke Berarti aman Kita tutup lagi Dan kita naikin lagi ke atas Oke Sip Kita akan taruh bearing di bagian dalam ya Kita pasang di bagian dalam Ini juga Oke Alright Tapi ini sepertinya agak salah gue nih Mesti masuk ke dalam lagi nih Sorry sorry ya guys Jadi gue quick fix aja Jadi seperti ini mestinya ya Sip Oke Sip Oke jadi seperti ini Tapi kalau kayak gitu mungkin kebanyakan ya Oke Jadi begini aja guys Oke Gue ubah lagi desainnya Sorry Oke Oke Sip Set Oke Jadi seperti ini Dan kita akan bikin engsel lagi ya Oke Engselnya seperti ini Wait 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 Ada yang salah Set 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 Oke Seperti ini ya Oke ini terpisah ya Ingat ini terpisah guys Oke Ini juga bagian sini ya Kita bikin ini jaraknya 4 ya Se Oke ini udah Nah sekarang sisi sebelah sana juga Kita bikin Oke Kita pegangin sini ya Ini juga Wow Kok dia malah jatuh Tuh 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 Oke Ini yang 4 Set Set Oke Sudah jadi Up Oke Kita bakal pasang bubble-nya Ya Ini bubble-nya Kita akan pasang Wait Ini gue kasih point Dulu Ini disini Oke Kita cek dulu Oke nyambungnya Kesini doang Ini kesini ya Oke Oke Disini Dan ini juga ya Seperti ini Kita cek dulu Oke ini Disini Ini lift-nya Mesti gue pindahin Kali ya Karena gue perlu Bagian tengah ini Biar tetap kena ya Guys Biar bisa Lebih banyak bubble Yang kita pakai ya Oke Bukan Ganjel disitu guys Tapi gapapa Nanti kita bisa benerin ya Oke Nah ini Semuanya Akan kita Panjangin ya Oke Kita panjangin Terus Oke Oke Sampai sini ya Oh panjang juga Dua bikin ya Ini Oke Gak masalah Kita cek dulu Integrasinya Oke Integrasinya Bener Kesini Oke Ini kita tinggal Lebar-lebarin aja Iya sih Oke Lebar-lebarin Ya Set Set Nanti dia bisa ngebuka Ya Ini terlalu dekat Dengan ban Tidak boleh terlalu dekat Dengan ban Oke Sekarang Sisi sebelah sini Segini ya Taruh yang ini juga Oke Seperti ini Kita cek integrasinya Oke Pas ya Oh Yang ini Salah nih Yang ini Salah Oke Yang ini Salah Kita harus nempelnya Di bubble-nya ya Bukan di mobilnya Jadi kita cek lagi Integrasinya Nah ini Sudah benar Integrasinya Sudah benar Oke Seperti ini Nah Kita akan isi lagi Bubble-nya Di bagian sini ya Ini juga Sudah 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 Oke Ya Seperti ini Dan Kita akan koneksiin Ini semuanya Kesini Juga Ya Ini arahnya Keluar ya Oke Ini juga Sudah 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 Oke Seperti ini Nah Ini bagian bubble Yang kanan-kiri Sudah jadi Nah Gue tinggal bikin Yang bagian belakang ya Yang bagian belakang Gue juga Agak-agak tricky juga Ini bikin ya guys Oke Karena Bagian belakang Mobil kita itu Termasuk berat ya Kalau bisa dibilang Ini kayaknya Gue kurangin Ini bubble-nya Biar nanti Ini bubble-nya Jadi bagian Punya belakang ya Oke Nah ini Gue udah nyiapin juga Poinnya disini ya Satu Dua Tiga Empat Karena di belakang Ini Kebelah sama Ban Belakang yang Anti-Willy Guys Jadi gue Perlu bikin Mekanisme Empat poin Disini Oke Terpoin Dan disini Mekanismenya Seperti ini ya Oke Karena ini Gak ada penghalang ya Jadi gue bikinnya Model begini doang Gak perlu Dilekukin Ya Seperti ini Oke Nah Seperti ini guys Nah ini Kita bakal Bikin lagi ya Kita akan Sambungin ya Integrasinya Ini Kesini dan Kesini ya Oke Oke Disini bubble 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 disini Dan bubble disini Juga Oke Oke Semakin banyak bubble Yang bisa kita integrasikan Kedalam sini Ini akan semakin baik Nanti jadinya Mobilnya Oke Oh ini Ada Ada Itu ya Poros roda Disitu Jadi gue Gak bisa paksain Oke Jadi seperti ini Ya Oke Oke Nah ini tinggal Gue panjangin aja Ya Set Oke Tenang aja Mereka tidak akan Bersinggungan itu Ya Bubble Bubble itu Oh ternyata Oh ternyata bubble Gue habis Oke Tenang Tadi gue udah bikin Sat Hahaha Langsung ada lagi deh Bubble yang bisa Langsung kita lanjutin lagi ya Pembuatannya Oke Set Set Oke Mantap Sekarang kita tinggal Koneksikan saja Ke bagian tengah Sat 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 Oke Semua sudah terkoneksi Nah ini kita akan Arahinya keluar ya Ingat ini diarahinya keluar Ini juga keluar Oke Iya Ini Kayaknya sih Udah Udah jadi nih ya Gue tinggal setting aja Kedalam ya Ke bagian sini Oke Ini kita bikin 180 derajat Semua ya Oke Set 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 Oke Lagi-lagi 180 derajat Oke Nice Oke Nah Mudah-mudahan ini bisa nih Bisa langsung Mengembang nih Oke Kita tes aja disini Set Set Kita pencet 5 ya guys Mudah-mudahan ini bisa mengembang dengan baik ya Oke Wow Hahaha Bisa guys Langsung ngembang dia Wow Langsung ngembang dengan baik ya Oke 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 Tapi disini ada beberapa bubble yang gak bagus ya Karena dia Terhalang ini Oke Jadi ini bakalan gue modif lagi nih sedikit mungkin di bagian sini ya Aduh 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 Nih gak enaknya pake hammer begini nih Dia ngerusak segalanya Cuy Oke Nah tuh begitu ini udah udah naik dengan sempurna dia Oke set set yang sini juga set set Oke jadi seperti ini ya kalau babalnya mengembang ya jadi di bagian belakang juga nih ada Oke semoga ini ini bisa membuat mobil kita itu ya ngembang ya atau mengambang maksud gue Oke nah kalau kita udah di dalam air ya guys nah mobil ini kan nggak mungkin jalan pakai roda dong namanya di atas air Nah kita perlu pendorong atau troster ya guys Nah gue juga udah siapin sebuah troster di sini troster baru ya kita nggak ngambil dari pesawat karena punya pesawat ya punya pesawat aja ya karena gue juga udah ngumpulin bahan-bahannya Oke ini adalah item termahal di game ini ya roster karena buat naikin levelnya satu level ada 10 itu komponen kit jadi kita perlu 50 komponen kit ya guys untuk menghasilkan level maksimal ya Oke ada 12345 ya Mari kita langsung upgrade ke level 51234 Wow oke ternyata cuma perlu 40 saja ya sip kalau gitu kita lihat tuh troster level 5 dan ini ukurannya juga ya kalau nggak salah Iya bener dua dua kotak nah ini rencananya gua akan naikin ke atas ya di atas mana di atas ini nih guys tepat di atas tempat kita naruh barang ini disini ini bakal gua hilangin dulu nih beberapa item disini nah ini juga lampunya copot ya lampu yang ada di tengah nah disini kita akan pasangin beginian ya apa namanya panel kayu lagi disini ya ini kesini ini kesini nah oke kita coba ya kita mount kesitu lampu taruhin situ di tengah-tengah biar titik beratnya tuh ada di tengah ya guys tidak terlalu kebelakangnya dan tidak terlalu kedepan karena mobil ini sebenarnya lebih berat di bagian belakang ya oke mana tuh troster jet oke masih terhalang berarti ini bisa kita mundurin lagi oke nah ini udah kepasang nih troster jetnya nih guys hu 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 oke gue bolongin deh segini ya guys jadi biar kelihatan nih ya moncong dari trosternya ya nah troster ini akan gua koneksikan dengan sebuah tombol ya tombolnya yang model button biasa yang bulet apa masih ada Oh tidak ada berarti kita bisa bikin oke tombol buletin ini guys kenapa dipikirnya tombol bulet jadi kalau kita mau jalan kita pencet dulu tombol buletnya ya tapi kalau kita mau selesai jalan gitu atau mau berhenti tinggal dilepas aja jangan pakai tombol yang flip-flop begitu karena kalau kita pencet dia pencet sekali doang terus kita lepas masih tetap jalan mobilnya takutnya gua lompat keluar dari mobil tuh mobil masih jalan terus gitu oke nah kita akan pasang tombol lagi ya oke nah tombol ini adalah tombol nomor 6 ya 6 dan ini akan terkoneksi ke sini dia akan mendorong mobil kita ya dan ini belum ada bensinnya ya gua bakal ngambil ada bensin di sini aja tenang gua udah punya banyak bensin di sini oke oke ini kita kasih di level berapa ya level seginilah ya satu tingkat di bawah maksimal ya oke I think it's good it's fine nah mari kita coba tes masuk ke laut ya guys oke kebetulan ini juga cuacanya sudah mulai terang di luar sini ya oke dan enaknya ini di sini ada pantai di sini ada pantai ya ke rumah kita oke ini gua singkirin dulu nih ada item sampah takutnya takutnya malah bikin nyangkut set 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 pem juga deh nah sekalian aja oke oke sekarang mari kita coba ya guys oke mobilnya sudah ready ya oke 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 tapi kayaknya kalau pantai di sini mungkin agak ngelag ya oke mungkin gua coba cari pantai di sebelah sana kali ya guys sebentar oke guys kayaknya sih disini pantainya itu ya lebih tenang ya di deket rumah kita yang lama nih oke kita coba nya apa lampungnya kita nyalain pas lagi kita udah di tengah air aja ya kita coba oke let's go let's see then oke ini mobilnya udah masuk ya kalau kalian lihat ini ini memang sedikit melayang ya kita coba nyalakan oke pokok ini wew ternyata masih belum melayang guys kita salah mungkin bisa dinyalainnya lampungnya sebelum kita masuk ya oke set 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 walaupun belum bisa mungkin mobil ini masih perlu kita modifikasi lagi nantinya Oke kita pencet lima set oke langsung mengembangnya dia ya langsung kita masuk ke dalam air ya oke ngambang sih sebenarnya ya tapi agak-agak itu kerendam sedikit ya guys Oke kita coba nyalain jetnya akhirnya kok saya tidak kemana mana nih mutlak mobilnya terlalu berat ya lucw ini udah kita setel paling kenceng juga nih tuh hahaha ya Hih kita set paling maksimal kalau pun ini masih belum kuat juga ya Terpaksa sih Nanti gue bakalan bikin lagi Cluster nya Oke Jalan ya guys Tapi ini terlalu pelan Pelan sekali ya Gak bisa dipakai buat nyebrang Oke begini sih ya Oke walaupun sudah bisa ngambang ya Ini begini doang jadinya Oke Kayaknya gue putuskan Buat nambahin ya guys Kita coba jadi dua thruster ya guys Oke tunggu aja sekejap Kita akan balik dulu Oke guys kita akan meminjam Dua buah engine yang ada di pesawat kecil kita ya guys Oke Oh ya ini jangan lupa Diambil dulu nih bensin ya Kalau gak ilang Oke gue tadi lupa lagi yang satu Bensin yang diambil dulu Oke Oke kita punya dua ya Ini juga nih Bensin ini kita ambil dulu ya Oke Disini gue akan bikin Beberapa slot baru ya Di sebelah kiri dan kanan ya Buat kita naro thruster jet lagi Oke Ini kan satu dua tiga Oke Kita ambil ya Satu dua tiga Oke seperti ini Ini kita pasang dulu nih Slut 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 Oke Kita coba pasang dua buah mesin dulu ya guys Karena dua buah mesin Kita harus pasangnya kanan dan kiri ya guys Satu disini Dan Satu lagi disini ya Guys Nah ini daripada gue pakai bensin yang ada disini Mendingan gue gabungin bensinnya dengan bensin yang ada di tangki mobil kita Oke masuk sini ya Nah ini engine nya kita bikin di set disini ya Oke nah lalu kita akan konekin ke tombol nomor 6 Oke nomor 6 ya Oke ini semoga bisa menjadi amphibie yang bekerja ya guys Jadi bisa kita pake ya Nah ini akan gue bawa ke pantai dulu ya Oke guys kita udah sampe di pantai yang tadi Nah kita akan nyalain dulu pelampungnya Sudah jadi Nah sekarang kita akan melaju ke dalam ya Ini sih pancetnya udah gue gedein nih ya Kita coba masuk ke dalam air dulu ya Kalau udah masuk ke dalam air dia lebih ringan ya Oke langsung kita nyalain jetnya Oke Tidak terjadi apa-apa ini Masih loh Masih belum kenceng loh ini Wow Sepertinya mobil kita yang keberatan sih nih guys Oke Kita coba masukin satu lagi engine disini ya Oke ada satu lagi engine disini Ini di kapasitasnya segini aja pakenya Oke gue yakin nih bensinnya bakal boros sih Tapi it's okay Demi kalian ya Oke Ini sudah gue pasang Mari kita nyalakan Wow Oke Sekarang udah ada traksi Dan ya Ini baru bisa nih guys Nah ini baru jalan nih Baru jalan di air nih Kalau kayak gini Oke Dan pasti pake bensinnya banyak sih ya guys Nah Untuk belok-beloknya ya guys Sebenernya gue udah siapin sebuah mekanisme Yaitu Sebuah glitch yang menggunakan suspensi ya Ini kalau kalian lihat ada suspensi Nah di bawah suspensinya ada sebuah bearing Yang bikin belok kanan kiri ya Tapi Suspensi ini kita tanem disini ya guys Jadi gak bakal bisa belok-belok Yang akan belok nanti adalah body dari kendaraan kita Nah tuh kan Kalian lihat sendiri Bisa dibelokin jadinya Walaupun sudah di dalam air ya guys Tuh Oke Mantap kan Nah Jadi kalau sekarang kita mau nyeberang ke pulau sana ya guys Misalnya nih ya Kita coba aja kali Oke Mudah-mudahan sih nyampe ya Oke Seberang sana For the science Let's go Wow Oke Masih pake tiga engine ya ini ya Baru ngedorong Wow Oke Coba kalau pelampungnya gue matiin Apakah ada terjadi sesuatu Oh enggak ya Tetap masih bisa meluncur Seperti biasa Walaupun pelampungnya gue matiin ya Oke Wow Wow Lumayan sih Habisin udah satu strip bensin aja nih habis nih 20 galon berarti ya udah habis Ya karena ini temanya adalah mobil itu ya Amfibi ya Jadi perjalanan Jadi perjalanan laut bukan menjadi kekuatan utama dari kendaraan ini ya guys Jadi kalau kita perlu nyeberang pulau yang deket-deket doang kita baru pake kekuatan dari thruster engine ini ya guys Oke Kita udah pake tiga nih dan sudah level maksimal ya Tiga-tiga ini level lima padahal guys Tapi seginilah kecepatan yang bisa kita dapatkan Oke sebelum kita sampe sana gue mau coba ini full maximum semua ya Maximum thruster speed Oke Kita cek apakah Lebih kenceng lagi Iya Wow Nah ini baru kenceng bener nih guys Baru nih mobil Amfibi nih Oke Wait ini kadang-kadang suka ngebug nih change rotationnya muncul mulu Oke kita makan aja deh Just Kita lanjut lagi Akhirnya kita bisa sampe di pulau seberang ya guys Oke kita pencet lagi aja thrusternya Lalu matiin dulu jangan lupa ini lampungnya Oke kita sampe deh di darat Hahaha Mantap sekali Wow Dan ini ya Jetnya juga kita bisa pake di daratan ya guys Jadi kita pencet 6 pas lagi jalan dan bovoil lah Jadi turbo Oke disini ada jalan lurus ya guys Kita coba Kecepatan mobil kita Kalau kita tambahin pake thruster ya guys Oke Satu Dua Tiga Wow Jadi kenceng banget Hahaha Yoi Mantap mamen Hahaha Gue seneng banget deh nih Selain mobil ini udah bisa jadi Amfibi Dia juga punya kecepatan yang tinggi ya Kalau kita ajak bermaneuver di jalanan ya Karena dia udah punya tiga buah jet engine ya guys Level maksimal ini by the way juga ya Wow Mantap Oke guys ini mobilnya udah gue bawa lagi pulang ke rumah Dan gue melakukan sedikit perubahan ya Untuk chatnya dan juga eksterior dari mobil ini ya Jadi untuk itu ya Menyelaraskan Tiga buah thruster jet yang udah gue pasang disini ya guys Jadi disini gue kasih line warna merah ya guys Disini jadi satu dengan warna merah dari jet engine ini sendiri ya guys Jadi ini menandakan Kalau memang mobil ini sudah melakukan sebuah upgrade ya guys Ada tiga jet thruster engine disini ya Gue bikin nonjol ke atas gitu ya modelnya Tadi kan cuma yang tengah doang yang nonjol ke atas Nah ini gue bikin kanan kirinya juga Dan depannya gue kasih sedikit pemanis ya Ada besi yang seperempat lingkaran seperti ini ya Jadi kesannya lebih aerodinamis gitu ya Oke guys jadi sampai sini dulu ya Untuk gameplay dari scrap mechanic survival kita kali ini Setelah tadi kita udah berhasil memodifikasi mobil sport kita ya guys Menjadi sebuah mobil amphibia Dengan membuat dia bisa mendeploy atau mengembangkan pelampung ya Di kanan kiri depan belakang secara otomatis Dan juga kita menambah tiga buah thruster jet di belakang ya guys Jadi sebagai pendorong mobil ini ketika berada di dalam air Karena bobotnya lumayan berat Jadi kita butuh tiga buah thruster ya guys Dan thruster ini juga sangat berguna Kalau kita pengen ngebut di tengah jalan juga guys ya Jadi mungkin kalau kita dikejar-kejar sama boss bot ya Kita gak pengen lawan kita mainin kabur Kita pencet aja langsung tuh jetnya ya guys Oke Kalau kalian masih penasaran untuk di next gameplay Gue bakal bikin apa lagi Atau gue bakal kemana lagi Pastiin kalian udah subscribe di channel gue Dan nyalain lonceng notifikasinya Jadi kalau gue udah ngulain video baru langsung ada notifnya di handphone kalian Dan bisa langsung kalian tonton Dan jangan lupa klik tombol like-nya Biar gue semangat terus nih bikin video baru untuk kalian Dan jangan lupa share video gue ke temen-temen kalian Biar temen kalian semuanya pada ikut terhibur Oke Jangan lupa isi kolom komentar di bawah Sampai ini unang-unang kritik dan saran kalian Insya Allah akan gue bahas satu persatu ya guys Oke Thank you banget nih udah nonton sampai habis I'll see you guys again on the next video ya Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton